Bukan kambing atau sapi kurban, yang diikat di tiang gawang ini adalah tersangka pencuri ponsel milik warga. Aksi penangkapannya pun viral di media sosial. Setelah ditelusuri, peristiwa ini terjadi Jumat siang di salah satu salon Jalan Air Bersih Medan. Pelaku kepergok saat akan mengambil HP milik korban yang ditinggal di atas meja kasir. Korban pun langsung berteriak, sehingga pelaku bisa diringkus oleh warga. Agar tidak kabur saat diinterogasi, warga pun berinisiatif untuk mengikat pelaku di tiang gawang. Pelaku berikut barang bukti ponsel milik korban kemudian diserahkan warga ke Polsek Medan Kota.